Intro Sebelum kita memulai menyaksikan rekaman Diseminasi aksi nyata modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantoro Maka izinkan kami Menampilkan beberapa aksi nyata Terkait pemikiran Ki Hajar Dewantoro Yang telah kami lakukan Terima kasih telah menonton! 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 Sebelum kita mulai, kita akan ganteng. Kita speed up tapi santai aja. Untuk saya sendiri. Hari ini, kita akan mendokumentasikan satu program di mana kita berbagi. Di kemendikus itu sudah dimulai, setelah itu belum berbagi. Hari ini, kita akan menginisiasi pada tingkat micro. Jadi tinggal sebagainya. Namun sebelum itu, mari kita membuat kesepakatan kelas ini. Kesepakatan kelas ini. Ada ga? Dior-dior untuk kita diseminasi. Satu kata. Yang membuat atau menggabarkan hasil akhir nanti. Mungkin Pak Mutra ada satu kata yang gak kumpul. Menuntun. 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 Merdeka. Merdeka. Menuntun, Merdeka. Berarti, Guru Nga menuntun untuk Merdeka. Menuntun untuk Merdeka. Ini pas satu BK, satu pimpinan sekolah ya. BK esik menuntun. Pimpinan sekolah membuat kita Merdeka. Sekali lagi, sekali lagi. Guru Nga menuntun untuk Merdeka. Mantap. Istimewa. Nek, guru ini sebenarnya seperti ini. Lagi ini secaya mulutnya juga semangat. Seluruh pembahasan kita akan dirangkong dalam satu-satunya. Pertama adalah pendidikan. Tata kunci dari kiajar sebenarnya pas banget dengan guru-guru. Karena kiajar menganggap pendidikan adalah tempat persemaian. Tempat menabut. Segala jenis kebudayaan yang hidup dalam masyarakat utama. Jadi yang ditumbuhkan adalah Totokromo. Budaya yang ditumbuhkan. Gitu. Kemudian, kiajar akan membedakan antara pengajaran dan pendidikan. Sebagai salah satu pengertian adalah memerdekan manusia sebagai anggota pasal utama. Karena kiajar penyertifikan ini ketika Indonesia masih disejar oleh Belanda. Dan soal itu, penduduk-penduduk Indonesia ini bersekolah atau memang disekolah kan karena memang mau menjadikan pekerja tingkatan. Walaupun jadikan insinyur sekali. Gitu. Kemudian, untuk perubahannya, kiajar memilih asas trikon. Trikon. Ada trikon. Konnya ada tiga. Apa saja? Kontinuitat. 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 Artinya, di dalam mencari filosofi pendidikan bangsa ini, ini harus dilakukan terus-menerus berlangsung-langsung. Mengikuti perkembangan zaman. Sejujurnya kurikunan kurikunan itu pelajar. Dan harus mengikuti perkembangan. Pola perkembangan perintikasi. Kemudian, Pak Pergil. Artinya, kita bisa menerima masukan dari manapun. Sebanyak-banyaknya masukan. Sebanyak-banyaknya filosofi. Sebanyak-banyaknya pelatih. Tetapi tetap dalam konteks kompresentris. harus diletakkan sesuai dengan kepribadian bangsa. Itulah kenapa saat ini, filosofi pendidikan pihajar ini yang dipakai di sekolah-sekolah pendidikan. Karena lebih akan mengusung budaya ketimuran. Adat dan adat kita sebagai seorang bangsa Indonesia. Yang di depan, memberi contoh. Yang kedua, di tengah, membangun karsa. Semangat. Yang paling terkenal ada di topi-topi zaman dulu ya. Ada di lambang SD. Di topi-topi. Di dasi ini juga. Dasinya khusus ya. Tukmuri Harimdayan. Menopo khalifah. Tukmuri Harimdayan. Yang di belakang, Tukmuri Harimdayan. Memberikan. Sekarang. Nah, konteks inilah yang akan kita pelas. Pusat itu ada sekalian. Kemikiran dihajarin secara convergent. Itu didapat dari manusia. Ada beberapa ternyata ya wow banget. Ada teori permainannya Robert. Ada teori pancang indera dari kemerdikaannya. Miripnya Montessori. Yang sedang nge-heats gitu ya. Biasanya di kalangan paket. Montessori. Ingat permainan. Ada metodenya. Setelah. Musik dan irang. Akan munculah ada kata Wiromo. Wiroso dan Wirogul. Kemudian ada teori olah tubuh. Wirogul. Punyanya izin Darpurus. Kemudian Pagwe. Seni dan alat. Nurtur. Dan nature. Semua itu kemudian masuk dalam pangsa pemikiran. Tetapi. Yang harus kita pahami. Ini. Dia ajar Dewan Lo juga menangut dan menyerap filosofi kriai. Seng alus. Ini. Pendidikan kepangeranan. Istana Tampalaman. Jadi bangsa-bangsa kriai. Yang meneduduhi kebudayaan. Kayaknya meneduduhi kebudayaan. Kemudian. Egaliter. Atau kesabaran. Kosmopolitanisme. Adaptif dan modernitas serta kemudian. Ini kita ambil. Dari sebenarnya. Dari tamat kisah dan pengembangan. Eee. Seperti. Dia ajar Dewan. Makalah dari Profesor. Deremanu. Jukbagi. Sehingga pemikiran-pemikiran ini kemudian. Menjadi pemikiran pendidikan miliknya. Dia ajar dimana. Jadi. Oke. Kita next. Kata pertama yang kita munculkan adalah. Tadi. Menunggu. 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 Kata pertamanya adalah. Menunggu. Banyak yang dari kita. Ketika kita berprinsip atau berpeduman pada ini. Banyak dari kita yang kemudian akhirnya agak. Merasa sejegit terang. Kenapa? Pendidikan melukannya adalah tuntunan. Di dalam hidup untuk mengirim tumbuhnya ke anak. Ini yang harus kita pahami. Mengirim. Jadi. Kita bukan menang jawab. Utama. Pendidikan untuk menunggu. Pendidikan untuk menunggu. Segala kekuatan kodrat. Kekuatan kodrat itu bahasa keremia potensi. Bahasa keremia. Tetapi. Bahasa yang diberikan ke ajar. Ini sudah. Azalinya anak. Yang ada pada anak-anak itu. Agar mereka sebagai manusia. Dan anggota masyarakat dapat mencapai. Keselamatan dan. Kebahagiaan. So. Tujuan pendidikan pertama. Cuma ada dulu. Bentuk pencapaian apa? Salam. Dan. Bahagia. Dan itu saja. Makanya kemudian. Di program guru penggerak. Biasanya kalau salam. Itu hanya salam bahagia. Karena agar kita selamat dan bahagia. Di Muslimah bilang apa? Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakat. Kita berbahagia dengan. Rahman. Dan. Warahmatullahi wabarakat. Dengan rahman dan wabarakat. Contoh ada. Pendidik. Pendidik itu. Hanya ada apa? Apa? Menuh. Menuh. Tunggu. Tunggu atau hidupnya kepada orang. Agar dapat membaik. Lakunya hidup. Agar dapat memperhatikan. Sifatnya. Sikapnya. Karternya. Caranya dia bertahan hidup. Serta. Lunggunya. Kepala-kepala. Sehingga pendidikan itu yang paling penting. Menergi aja. Anak ini bisa hidup di masyarakat. Serta muncul potensinya. Sehingga suka gambar. Dia bisa jadi pelukis. Sehingga suka main piano. Dia jadi pianist. Sehingga pintar mendamai. Sehingga pintar komunikasi. Dia bisa jadi motivator. Komunikator. Itu yang dicari oleh dia. Sehingga. Nah. Maka semboyan yang muncul akhirnya. Engarso. Sungkologi. Anak butuh contoh. Maka guru. Ini berat banget kalau kita ngikutin ya semua. Karena guru harus menjadi. Engarso. Sungkologi. Guru harus menjadi contoh untuk murid-muridnya. Harus membuka jalan. Bagi pengetahuan yang belum mereka ketahui. Harus menunjukkan daerah yang belum pernah. Terjajah. Terlihat oleh Ananda. Harus menunjukkan daerah-paerah yang belum terlihat oleh Ananda. Gitu ya. Sehingga. Seorang guru tidak bisa hanya duduk di meja. Terkadang dia harus melihat putaran. Masya Allah. Kalau. Jika satu lagi. Setengah-tengah. Setengah-tengah. Lalu mau dibilang. Ananda. Setengah. Nah ini terlihat potensinya ke sini. Dianakan. Enggak bisa. Harus di meja. Maka. Engarso. Sungkologi. Dia harus memberikan contoh. Dia mau buka wawasan. Engar. Dia mau. Ketika dia di tengah. Bersama dengan siswa. Dia mau memberikan semangat. Dia mau tak kancang. Tak temani. Oke. Kemudian. Tutmuri. Ketika dia di belakang. Dian dorong. Kadang. Jorok. 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 Mas. Jorok. Coba. Oke. Maka dari itu satu tanda. Apakah guru betul menjadi satu-satunya sumber pendidikan anak. Kira-kira Pak Uda? Uda. 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 Ternyata. Menurut belajar. Kita butuh suatu ekosistem mendidikan. Di mana saja itu. Sekolah sebagai salah satu yang sulit. Keluarga jadi yang utama. Dan masyarakat menjadi supporting system. Atau tempat dia mulai. Kemudian sekali lagi. Sekolah menjadi tempat salah satu. Keluarga ini yang utama. Dan masyarakat tempat untuk mencoba. Yang kedua. Tadi setelah. Guru India tadi apa tadi? Menuntun. Merdeka. Gitu kan? Guru India. Menuntun. Merdeka. Yang kedua adalah Merdeka. Menuntun. Merdeka. Merdeka. Pas. Apa arti Merdeka? Saya pernah berbicara dengan rekan sejauhan kita. Merdeka itu artinya fleksibel. Tapi ternyata tidak sederhana itu. Tidak sederhana itu. Manusia Merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir batin. Tidak tergantung pada orang lain. Tapi. Bersandar atas kekuatan diri sendiri. Sehingga siswa dikatakan Merdeka jika dia. Ini tempatan diri sendiri nanti. Jika dia. Mandi. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk pendidikan bersamanya adalah memerdekakan manusia. Dan pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia hidup lahir mu. Artinya. Belajar itu digunakan agar mereka merdeka dari kebodohan. Akhirnya mereka cakap secara lahir. Rampir. Dan merdeka hidup batin. Humanis. Itulah yang kita sebut sebagai pendidikan. Bukan cuma pinter di otak. Tetapi juga harus humanis. Ini yang. Luan saya. Beberapa permasalahan muncul ya. Biasanya bekan gitu. Ini masalahnya. Tentang humanisme. Biasanya masalah itu. Humanisme ya. Saling tersinggung. Saling apa? Saling bontok bontokan. Nah. Ustaz. 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 Guru jangan sampai menjadi apa ini? Penjajah. Guru tidak boleh menjadi penjajah. Maksudnya B. Maksudnya B. Maksudnya B. Berarti memperdekakan dan pendidikan. Kita hanya seorang petani. Yang mengharap mereka bisa tunjukkan. Maksudnya. Kita tidak boleh memaksakan tanggung lagi. Tentang. Jika ada itu kodratnya padi. Kita tidak akan bisa merubahkan. Biar menjadi jagung. Apalagi. Mangga. Jika misal Ustaz Yoga ini. Pinter banget. Pada satu bidang. Dan biar lemah pada bidang lain. Nah kita hanya berupaya. Agar bidang lain itu standar. Tanpa harus bidang. Tanpa bisa memaksanya. Untuk pencintanya bidang itu. Karena cintanya rasa memaksa. Dan pendidikan tidak bisa memaksa. Hanya mengenalkan rasanya. Oke. Panggambaran Budi. Bukan Pak Budi. Saya dulu itu mencari arti kata Budi. Itu adalah. Karena bos saya ini namanya Budi. Ternyata. Ternyata arti kata Budi. Menurut. Bukunya Kak Habi. Budi itu artinya. Cipta. Rasa. Dan karsa. Jadi kalau penilaian hasil belajar itu. Itu menilai Pak Budi. Menilai Budi. Menilai Budi. Artinya. Kita menilai penciptanya. Penciptanya. Apa yang dia ciptakan. Bagaimana perasaannya. Bagaimana perasaannya. Bagaimana perasaan yang dia miliki. Sikap yang dia miliki. Dan karsa. Pemaluan. Diupayakan orang berpikir kreatif. Sesuai dengan kota diri. Kemudian. Ada juga penumbuhan nilai empati. Estetika dan perasaan. Siswa juga dikembangkan pekerti. Yang menitip beratkan pada tenaga. Berarti secara. Fisik. Jadi. Budi pekerti. Kita punya fisik. Dan mental. Jadi kalau. Tata kata. Bagaimana kita. Ini. Jadi mentalis. Pas. Oke. Karena Budi. Berkaitan dengan pemikiran. Berkaitan dengan mentalis. Nah. Selain pendidikan KHG. Pendidikan karapan dari KHG. Ini adalah olah hati. Jadi. Olah karsa. Olah pikir. Dan olah hati. Syaudi. Ibu. Pem air tangani. Matilah. Aziz. Basih. Pas. 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 Mas. Mas. Pas. 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 Apakah SMA ini sudah melakukan ini? Apakah sudah menumbuhkan ini? Ternyata sudah. Hanya kadang tidak terdokumentasi. Kalau saya tanya ke Ust. Dabitri biasanya, terus kenapa tidak di dokumentasi? Sugut saja, jangan panggil. Tapi ternyata kita butuhkan itu untuk dokumen lantai. Apa saja profil pelajar Pancasila yang harus dikembangkan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berafak mulia? Di sini ini mantep ya? Tajut bersama. Apalagi Pak, kira-kira Pak program kita? Ust. Atau yang paling tahu ini? Puasa Sedeng Kamis. Lagi Pak Yayai. Murkati Guru. Akhlak mulia ini ya? Kemudian mandiri. Kalau Pak Bupi, programnya kemandiran SMA itu apa? Membiasakan tugas sendiri. Tanpa harus dipaksa-paksa gitu ya. Tapi dikasihin betul. Kemudian, beliau karena mendorong dengan ini ya, kemandiran itu apa? Dorong kemandiran itu TKB itu ya Pak? Sampai kita menajar ke saat gilafon. Bernafalan kritis. Ini tiada lain, tiada bukan. Ini biasa dari pihak agar ini. Soalnya harus hoax. Gitu ya. Harus ada literasinya untuk mengembangkan arah kritis. Kreatif. Contohnya anak kemarin, sudah berkreatif. Sudah mulai berwirausaha. Sudah beli Pak Yipak? Yang di depan misnah termasuk. Dan katanya, sebentar lagi ada brand baru. Yang mau di lonceng langan-langan. Isunya seperti ini. Isu ini. Oke? Kemudian berkata kemarin, antara terjasama, kolam balik. Dan yang terakhir adalah berkebedakan berubah. Berkebedakan berubah artinya, walaupun kita berpatut atau pengen meluas secara internasional, tapi kita tetap membawa nilai-nilai. Yang ketiga, kata kunci yang ketiga. Menuntun perdita. Nah, sekarang kita harus ingat tata pak kepala sekolah yang hari ini belum bisa hadir. Apa itu? Student well-being. Apa yang dibutuhkan? Kita harus berpihak pada siswa, berpihak pada mulia. Sobat, Ustaz Yipak. Kelihatan ya, coba dibahasakan. Bibas dari segala ikatan. Bibas dari segala ikatan. Seorang guru tidak boleh terikat. padahal sesuatu yang membuat dia tidak lagi dari seorang guru. Maka harus bebas dari segala ikatan. Patah yang hajar ya. Terus? Dengan cuci hati. Dengan cuci hati dulu. Hati ini harus bersih. Bahasa, kita apa ya, dalam beri istilah dulu? Mencucikan hati, mencucikan jiwanya. Kita harus suci hati dulu. Terus? Mendekati sama. Mendekati sama. Sehingga ketika kita sama bikin kecara-cara yang anak. Biasanya Ustaz Bukla, 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 Ustaz Bukla. Ternyata kalau mau menggunakan konsol, artinya tidak boleh kemeropoan ya. Harus suci, harus bersih. Bukan untuk memintas, tidak mengharapkan apaan. Incentive carry. Alhamdulillah, tidak ada apa-apa. berhambal, 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 berhambal. Nah, ini yang kontroversi ya. Saya garis merah, saya cetak merah, kenapa saya ini jelaskan. Kata berhambal ini jangan di, apa ya, dipahamkan dengan, ini yang kemarin Roto-Roto, apa, memanas ya. Berhambal bukan berarti menyembah anak, bukan. tetapi membuat anak itu lebih dimuliakan, tidak dihinakan, arti berapa itu, atau berpusat pada anak. Dalam bahasa pendidikan kita, kita sebut sebagai berpusat pada siswa, student center. Student center. Guru yang datang, menentu waktu. Menentu waktu ya. Yang ketika berpihak, tetapi berapa ya. Baik. Pokok pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak. Jadi ibu bapak, ini kemarin saya, jujur saya takjub nih, Ustaz Dabitri sudah mengawali bahwa acat itu, acat tanggung jawab dari orang tua tidak hanya dari dulu. Tanggung jawabnya yang utama orang tua adalah Ustaz Dabitri. Jadi kita tidak perlu terlalu. Betul banget. karena ini kita tanggung bersama. Kalau jawab utamanya anak itu orang tua. Karena hanya dua orang inilah yang datang beramah pada semangat. Harusnya dua orang inilah yang benar-benar bisa mengutamakan anak dari dengan sepurni-purninya seikhlas-ikhlas. Seperti yang kasihnya tetap berhasil. Kenapa sih kok sampai berhambat? Kenapanya? Ternyata saat itu dihajar saking si bunya digampirin sama si anak namanya mie asli. Mie asli ini kemudian karena yang pre-coki gitu nih dibawa keluar. Ditutup. Saat itu mesin dingin. Ustaznya. Dihajar kelanan. Sampai akhirnya si anak ini sudah membiru. Bilih. Kedinginan saya membiru. Sampai pucat. Sampai itu dirampir. Bapak Ceng Salah. Makanya kemudian beliau berkata kue makal tak mali-laki setelah pas. Itulah amli-laki dimuliakan. Itu saja. Bukan menyembah. Bukan. Tapi dimuliakan. Itu saja. Maka beran-bapak desa kanan ini pendidikan yang berpihak atau berpusat kembali ini. Sisa adalah pusat kembali saya. Kemarin Pak Budi Ustaz Budi Londono mengajarkan pada kita bahwa untuk menuliskan tujuan pembelajaran sebenarnya kita bisa langsung bersama dengan peserta ini. Hari ini kita mau masak. Kamu pengen belajar apa? Pak Putra hari ini pengen belajar apa? Pak Putra. Misalnya saya tanya Pak Putra mau belajar apa? Pak Putra hari ini. Kalau kita lihat judulnya tadi Pak Putra mau belajar apa? Bagaimana mendidik dengan bayi? Saya tulis dulu salah. Pak Yoga ingin belajar apa? Bagaimana menuntut anak? Sehingga seharusnya sekalian untuk tujuan ini bisa kita buat bersalah dengan anak. Sehingga benar-benar seputar di sana. Bukan di sana. sehingga besok ketika mau konser kamu mau konser apa ya? Kan gitu deh. Mau konser apa nih mes? Gak mau konser apa-apa sih? Mau surah? Iya mau surah setoknya tak berbeda. Maka berbesar pada siswa. Dan terakhir adalah teori bukan tanggula rasa. Kita mungkin akan sedikit berbeda. Kita juga tapi gak tahu apakah ini sudah akhirnya kita sudah berhasil-berhasil seperti itu. Kapan anak itu tak berbeda rasa? Kapan anak itu pun dibersih? Ada saat ini. Saat lahir. Ketika dia sudah mulai mengalami respon akan biasanya dia tidak tak berbeda rasa. Kenapa? Anak lahir dengan para kodrat yang masih sama-sama. Itu jauh berbeda karena dalam menuntut. Sehingga kodratnya itu jelas. Manusia sudah lahir dengan takdirnya. tugas dulu adalah memperjelas takdir itu. Memperjelas kodrat itu. Kenapa? Itu menurut pemikiran kodrat. Sehingga kata joker orang jahat adalah orang baik yang apa-apa betulnya? Tersakiti. Kata joker orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Kodrat itu mau sampai jahat. Cuma karena tersakiti jadi jahat. Itu kata joker. Yaitu joker kata selaras dengan kodrat. Pembelaannya seperti itu ya. Baik. Nah, status kodrat untuk memunjukkan pendidikan yang berbiaya pada anak, maka kita harus pahami bahwa anak berlaku kos-kosok. Anak punya pemahaman sendiri. Betul ya, Pak? Anak punya pemikiran sendiri. Betul ya, Pak? Betul ya. Maka, anak sebelah lain berkata kodrat masing-masing. Malah itu masih sama. Kebetulan di sini ada kulit hidang yang putrinya sudah remaja. Bisa tahu kodratnya, kira-kira. Potensinya tahu, senangnya apa, kira-kira mana-mana. Yang di les kan yang itu ya, oke. Yang harusnya ya. Ben jelas gitu. Nah, yang lemah yang masih raksa gitu. Yang sehingga semula yang kuat yang kita perkuat lagi. Kemudian pendidikan bertujuan untuk menonton, membantu, memfasilitasi untuk menyebabkan diri semua. itulah intisari filosofi kehajar yang saya sampaikan dalam 30 menit. Jadi kami pelajar ini selama satu bulan dengan terima tiga bulan-bulan. Kita review intinya. Kata kunci pertama filosofi kehajar tadi ya, Pak? Guru Enhan? Penuntun. Yang keempat, Merdeka. Pertama, menuntun agar anak bisa merdeka dalam buah. Kata kunci ketiga, pendidikan ya, berpihar pada murid, pada anak. Pada murid, pada anak. Yang keempat, terakhir, murid bukan tabu daras, murid bukan notas. kita berpihar pada 4 ciri utama yang ada bagian saja. Nah, satu saja, ini sedikit tambahan dari saya. Bagaimana kita implementasi? Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Apa yang di titik kerjakan sesuaikan dengan alur. Nococin tatak, terlacanya dengan sungguh-sungguh. Tatak itu sungguh-sungguh. Dan terakhir, tutup istikomah. Sampai selesai. Inilah internalisasi budaya pecah. Dengan apa yang mau kita tanamkan-tanam. Ini satu bulan kita tanamkan diipas satu. Akhirnya, kalau pandangan lebet diipas satu mungkin itu berapa? Ini ada yang pernah masih diipas satu offline. ketika masuk berikut, anak-anak berdiri. Tidak akan duduk sebelum pandangan mempersilahkan duduk. Kenapa? Karena dia sudah bisa menelakkan diri. Itu adalah seperti itu. Itu kesepakatan dan keyakinan oleh mereka. Bahwa saya tidak akan tunjuk sebelum guru saya yang menginjukan jalan. kita adalah proses budaya yang kita akunturasikan dalam kesepakatan raks. Nah, itulah akhir dari penjelasan tentang filosofi pendidikan yang jadilah lorong. Sekarang, mari kita refleksi sesuatu. Saya minta semuanya harus menjawab satu-satu. Ini kan hanya sejidit. refleksi ini tidak akan mengetes pandangan materinya seder-seder. Tetapi refleksi ini mengetes kejujuran pandangan. Yang pertama, kita sadari bahwa masalah pendidikan itu yang menuntun saja. Masa kini pendidikan batang rayon kalau berat refleksi manusia. Masa kini. Maka ada refleksi yang kemarin kita latihan bersama-sama ada refleksi refleksi dan skeptis dan pelabur. Masa depan ini pendidikan kita pendidikan kita diarahkan ke pendidikan yang humanis. Pendukasi semua hati yang jujur yang selamat dan hati. Sehingga satu-satudah sehingga satu-satudah dalam konteks ini masa depan kita pendidikan kita akan mulai berarah atau akan mulai mengarah apa yang dibutuhkan sebenarnya oleh siswa. Mau enggak mau sekolah akan diarahkan pesan. Kalau kita tidak mau mengulang diri maka kemungkinan ya kita yang akan mulai tidak akan diminati. Ini faktanya yang dulu dilemparkan kepada kamu dan sekarang saya ingin melemparkan empat Panjenengan dan ini tak perlu dijawab karena ini refleksi renungan apa refleksi renungan silahkan nanti direnungkan apa yang sudah kita menurutusikan untuk SMA dan kita semua saya dan Panjenengan kita sudah berkomendusi apa misal Pak Sutri ini kemarin yang share foto sudah mengupayakan adanya kursi yang yang hijau yang mumpuk kemudian dulu saya menonton Ustaz tidak ada LCD berikan LCD itu tandanya beliau sudah mau pekat terhadap kebutuhan ketika kami salah kami diingatkan oleh para pimpinan semua ketika kami butuh bercerita ke BK yang mau menemani juga untuk dijadikan tempat bercerita berolaborasi itu adalah kontribusi tapi kadang kita saking sebutnya Panjenengan semua kadang itu biasa tapi ternyata itu luar biasa untuk pembentukan kita ini yang bisa kami sampaikan dulu mungkin ini juga Panjenengan melakukan pemenuhan kontrad siswa ada dua kontrad kontrad alam dan kontrad zaman zaman dulu ini sekarang betul jatuh ya tapi mobilitas yang jatuh betul ini LMS sebelum ini LMS sedikit demi sedikit kita migrasikan tetapi untuk YouTube untuk Instagram tetap kita upayakan apalagi dari pembahasan ini kemudian kograt alam kita bawa anak-anak ke tempat mereka langsung persen masyarakat ini sudah kita lakukan kemudian untuk prinsip perubahan Panjenengan yang mengajar yang selain mengupayakan bimbingan Katus Bandungan Pusat Jakarta Sini dan BK mempercayakan buru-buru menjadi pendampingan anak-anak ini adalah prinsip perubahan dan terakhir pembaharan kita kita punya satu program yang menanamkan karakter langsung satu orang membina tujuh orang programnya apa kira-kira Pak Citri satu orang bimbing tujuh sampai lapan orang untuk menanamkan karakter untuk menanamkan pahala baik halnya apa Pak Citri dari Selasan kelas 11 dari Jumat kelas 2 ISJ dan itu dibiwiin oleh sekolah lain kita sudah berubah sehingga sebenarnya sekolah kita sudah berubah hanya dokumentasinya sejadah kadang lubut nah mari kita kayak ini habis dari gantung apa yang saya percaya tentang murid dari pengelajaran di kelas sebelum saya mengajari filosofi yang percaya tentang murid 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 itu murid itu unik murid itu unik punya karakter sendiri sendiri pasti insyaallah kalau saya nanya menjaga murid itu murid itu mencari pembelajaran sebelum teori ini murid itu mencari pembelajaran itu sudah selara jadi 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 dikerang filosofi ini ternyata sudah dikasih latar hanya terhadap ini kita begini akhir ini ternyata api ini sudah ada dasarnya sudah ada dasar filosofi jadi alhamdulillah sekolah kita ternyata tidak ada yang nambah murid ini buddha murid gimana berapa kata ini 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 jadi jadi konteks kita tidak ada yang menganggap murid itu buddha kita tidak ada yang menganggap bahwa buru itu yang memberikan imun kita berapa semua yang saya Yang saya percaya dulu, ini yang saya percaya, ternyata yang saya percaya ini pijasama dan yang saya percaya. Berarti saya ini berbeda. Yang saya percaya dulu adalah siswa enak gagal tanggung jawab saya. Jika siswa seganya, hajar saya. Terus pengembangan politik itu yang utama, yang lainnya gak usah hajar. Apa yang dimasukkan PDSK sih ya? Itu pemikiran saya dulu, saya es tuh. Kemudian guru itu harus menjebet jarang. Isa, wakui, wakui. Nah, pembelajaran itu berfokusnya bukan pada kebutuhan Isa, tapi pada pemenuhan KB, kompetensi. Itu yang saya percaya dulu. Nah, Tuan-tuan, dia kebiasa. Ustaz Putra. Ada yang diberi setelah mempelajari makanan ini? Tidak semua tanggung jawab pada dengan. Tidak semua tanggung jawabnya apa? Kita menunggu saja. Tidak semua tanggung jawabnya. Misalnya, Tuan-tuan berada. Kita tak ada, tapi. Ustaz Putra, ada yang berubah? Setelah mengumpul aljari. Boleh itu. Boleh ya main dulu? Boleh. Ustaz Putra, ada yang berubah sekarang aljari ini? mungkin bisa di shop pak biar kelihatan kelihatan apa yang awalnya belum ada sekarang ada di pengetahuan panjangnya tadi loh berhambal baru kali ini saya baru kali ini mendengar kata berhambal tapi ternyata berhambal bukan menyembah ya tapi memuliakan baik istimewa saya setiap kemarin berubah yang pertama sama seperti pak putra saya ini bukan 6 jam pertama 6 jam pertama tetap keluar ke intinya kita ini bukan laundry kita bukan laundry jadi satu jam pertama adalah kita ini kolaborator tempat kemudian yang berubah dari saya kognitif ternyata bukan tujuan utama tadi tapi yang tujuan utamanya adalah bagaimana kita melihatnya agar dia menemukan menemukan jadi ajar mereka untuk berharga itu yang saya temukan jangan ajar mereka jadi kaya jadi berkuasa tapi ajar mereka untuk berharga dengan kondisi agar tidak bentuk agar tidak cerah jangkaan yang aneh Karena dia tidak bergerak Ini beberapa Perfaksinanya Terima kasih Saya mau tanya kepada Pak Sudri Apa yang bisa saya segera terapkan Lebih balik agar Kelas saya Nanti mencerminkan Yang menurut Yang menurut 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 Yang menurut Apa yang kira-kira Mau Pak Sudri Hukupan nanti di kelas Apa itu Baru itu saya dulunya dari awal ya Iya, iya Perfak-perfak saya Kalau tidak Kalau tidak Dari sana Tidak Tidak Kalau saya Apa yang saya terapkan Mungkin Apa itu Lebih Memfasilitasi Kebeninan siswa Kebutuhan gitu ya Kebutuhan siswa Nanti Tidak Karena Tidak Kadri Perlu ya Perlu ya Kalau bisa dua-duanya Ini kadrinya Disenawaskan Istimewa Boleh Aplausi Untuk kita semuanya Baik saya kemarin akhirnya berkomitmen yang pertama saya mau belajar lagi tentang tentang pembelajaran terpadu karena pembelajaran terpadu ini sedensi yang terkenalan dulu pada kemarin Allah diwujudkan dengan training pemerintah pembelajaran terpadu dengan pintar atau ADLX ini terlalu baik kemudian mengurangi tugas yang kurang bermakna tetapi berikan tugas yang bisa bermakna untuk peserta ini melakukan transformasi pembelajaran ini yang sangat sering terlupa dengan cara melakukan refleksi saya saya lagi bisa belajar dari belito dari teman-teman ini tentang refleksi kamu besok pengennya belajarnya kayak gimana dia pernah nyatakan seperti itu besok kalian inginnya belajarnya seperti apa mau mempelajari apa lagi hari ini kira-kira bagaimana perasaan anda ini menarik dan ternyata itu sangat serang sekali saya lakukan Allah selamat menarik dan membuat perhatian kembali untuk bagi lain sebagainya dan saya setuju saya sudah kita adalah part pertama kita dari KHG semoga ini bermanfaat untuk kalian semua semoga ini menjadi salah satu jalan untuk bagi lain sebagainya mari kita berhubung tangan dulu untuk kita semuanya dan berhubung tangan selamat datang selamat datang selamat datang di pendidikan semoga semuanya selamat dan bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati